Oke, kita lanjutkan di bagian segmen terakhir Jadi, kita akan lanjut di bagian sini Kita akan lanjut menghitung gaya dalam di bagian sini, segmen yang ini Nah, sekarang Kita pertama, kita akan ambil ini Kita pindahkan menjadi seperti ini Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan gaya-gayanya Jadi, yang pertama Kita akan mengambil gaya dari segmen yang ini Kita akan mengambil gaya dari segmen yang ini Kita transfer ke sini Nah, bagaimana cara transfernya adalah Yang pertama kuncinya itu Gaya horizontal di bagian elemen ini, segmen ini Akan menjadi gaya horizontal di bagian elemen ini Akan menjadi gaya vertikal di segmen ini Ketika segmen ini diputar menjadi horizontal Diputar menjadi seperti ini Jadi, gaya yang dari segmen yang ini kan ada segmen yang ini Jadi, ditransfer ke sini Jadi, gaya horizontal di sini Akan menjadi gaya vertikal di segmen ini Ketika segmen ini dirubah menjadi ini Kenapa dirubah seperti ini? Itu ada di video part sebelumnya Jadi, tolong diikuti Nah, sekarang Kita akan ambil gaya-gaya dari segmen ini Ya kan? Dari segmen ini Dari sini ke sini Kita transfer ke sini Jadi, ada di bagian sini Nah, sekarang Kita akan ambil Gaya horizontal yang di sini Gaya horizontal di sini Yaitu NX Atau di N11 Yang menjadi gaya vertikalnya di segmen yang terakhir tadi Jadi, ini N11 Arahnya ke kiri tadi Berarti kita balik ke sana Ketika kita balik ke arah Maka dia akan ke atas Jadi Kan seperti ini Jadi, kan Tadi di awalnya ke kiri Ini seperti ini Maka kita balik dia Kesini Ini N11 Terus Ambil lagi D11 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 Segmen ini Di jarak 11 Jadi Jadi Maksudnya Dari soalnya itu Nah, ada di sini Jadi Di jarak 11 Ini Panjang Segmen ini Itu Di jarak 11 Bagaimana Kondisi gaya dalam Jadi Sekarang Kita Ambil D11 D11 Awalnya itu Ke atas Jadi Kita balik arah Ketika di transfer Jadi Dia Menjadinya Seperti ini D11 Terus Momen Momen Itu Ini M11 Searah jarum jam Berarti transfer Menjadi Berlawanan jarum jam M11 Terus Sekarang Dari soal Awalnya itu Ada gaya-gaya ini Jadi 7,79 7,79 Terus 4,5 Ada di sini 7,79 Sedangkan Yang ini 4,5 4,5 Ton Ton Nah Sekarang Kita pindahkan Mereka semua Jadi Yang ini D11 Dan Yang ini N 11 Dan kemudian Ini lagi Yang ini Disini 4,5 Terus Yang Kesini Yang ini 7,79 Dan Ada juga Reaksi Perletakan R 10,012 RBV RBV 10,012 Tan Nah Sekarang Kita tinggal Hitung Gaya dalamnya Namun Kita kumpulin Dulu Nilai D11 N11 Dan M11 Nah Kita ke Segmen yang ini D11 2,22 Terus N11 4,682 4,682 M12 35 3,66 Nah Kita akan hitung Di jarak X Sama dengan 0 Untuk yang ini Untuk yang ini Ini kan dia 3 kan Jadi Untuk di bagian sini Berarti Oh Momen juga disini ya Pendahkan juga M11 Nah Dx sama dengan 0 Berarti ada Sigma Sigma H Sama dengan Untuk di 0 Terus Anggap Kita potong disini ya Jadi ada Dx Dx Terus Nx Dan Mx Oke Untuk di x Sama dengan 0 Maka Sigma H Sama dengan D11 Ke kanan Kemudian Berarti Kita Anggap Ditambah dengan Nx Kita asumsi Nx Itu ke kanan Jadi Tambah Nx Sama dengan 0 Maka Karena Dx Nilainya Eh D11 Ini 2,222 Tambah N 0 Sama dengan 0 Jadi N0 Sama dengan 2 2 2 Ton Ton Berarti Karena dia Min Sehingga Arahnya Di balik Berarti Mestinya N 0 Sama dengan 2,222 Itu Harus Arahnya Ke kiri Seperti itu Yang berikut Kita pindah Kesini Sigma V Sama dengan Jadi gaya vertikal lagi Untuk di titik 0 Jadi N 11 Karena dia ke atas Dia di plus Terus Dx nya juga Kita asumsi ke atas Tambah Eh Tambah Dx Sama dengan 0 Maka N 11 Ini 4,682 Tambah D0 Sama dengan 0 D0 Sama dengan Min 4,682 Karena dia Min Arahnya Asumsi arahnya Salah Harusnya D0 Sama dengan 4,682 Itu harus Arahnya Ke bawah Bukan Ke atas Yang ini Nah sekarang Sigma moment Di titik 0 Sigma M Sama dengan Sigma moment Di titik Di jarak 0 Yang ini Berarti Ada M11 Berlawanan Jarum jam M11 Artinya Ditambah M X Sama dengan 0 Jadi MX Itu sama dengan Min 35,366 Ditambah MX Dengan 0 Maka MX Sama dengan Tambah dengan M0 Maka M0 Sama dengan 35,366 Ton Meter Itu Arahnya Sudah benar Karena dia Hasilnya Positif Jadi Yaitu Searah Jarum Jam Nah sekarang Kita pindah Di Jarak Jarak X Sama dengan 3 meter Di titik sini Jadi 0 meter 3 meter Maka Sigma H H Sama dengan D11 Tambah N X Tambah Yang ini lagi 7,79 Kurang RBV 0 Jadi D11 Sama dengan Yang ini vero P istedi D11 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 D11